Selamat datang di Berlehem Bible Talks Saapaan firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan Gemi Berlehem Kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita semua Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Kita masih membahas perenungan firman Tuhan hari ini Yang terambil dari surat Ibrani 8 ayat 1 hingga 2 Dengan tema Imam Besar Agung Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian Yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorgah Dan yang melayani ibadah di tempat kudus yaitu di dalam kema sejati Yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia Penulis kitab Ibrani ini ingin menyatakan bahwa tidak ada lagi imam besar sepanjang zaman Yang dapat menandingi dan bahkan mengungguli kemuliaan serta kesempurnaan Imam Besar Agung kita Tuhan Yesus Kristus Kenapa? Oleh karena kematiannya di kayu salib dosa kita telah dibayar lunas Itulah yang menjadikan Yesus Kristus diberikan posisi tertinggi Duduk di sebelah kanan tahta ala Bapak Dengan kata lain bahwa melalui kematian Yesus Kristus Sebagai suatu pelayanan yang begitu sempurna bagi hidup kita Di dalam Wahyu 5 ayat 13 mengatakan bahwa Bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba Adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa Sampai selama-lamanya Di sini kita dapat melihat dengan jelas Akan kemuliaan, hormat, dan kuasa dari Tuhan Yesus yang berada di atas tahta itu Hal yang menarik sekalipun dengan tahtanya, kehormatannya, bahkan kebesarannya Yang begitu agung dan mulia dikatakan bahwa ia melayani Perenungan kita bagi pada pagi hari ini saudara Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah melayani Tuhan dengan baik? Apakah selama ini kita lebih mengharapkan untuk dilayani atau untuk melayani? Kristus Yesus sudah memberikan teladan yang begitu sempurna bagi kita Dengan kedudukan yang agung dan mulia Ia justru tetap melayani Oleh karenanya kita telah memiliki imam besar agung yang menjadi teladan hidup kita Kita harus bersyukur untuk bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan Sebagaimana Tuhan telah melakukan yang paling baik bagi hidup kita Oleh karenanya tetap kerjakan keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi hidup kita Jadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai imam besar yang memimpin kehidupan kerohanian kita Dan juga sebagai pengantara kita kepada Bapak Agar kita tetap menjadi anak-anak Allah yang hidupnya diberkati oleh Tuhan Amin Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua Demikianlah Bible Talks hari ini Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton